Pukul 6 waktu Indonesia Tengah Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau Dengan Warta Kepton Berita seputar Kepulauan Buton Nah ini kalau kita lihat pagi ini saja Dengan antrian sepeda motor itu Suara diangkat 300 sampai 400 Kalau pejalan kaki ya Pejalan kaki ada Tapi pejalan kaki tidak terlalu signifikan ya Selamat pagi dari kawasan Bukit Woliwo Indah Kami sampaikan pokok-pokok berita Lintas feri Bau-Bauara catat 100% peningkatan penumpang Di H1 Lebaran Idul Fitri 1444 Penumpang berangkat di Bandara Udara Betoambari Bau-Bau Pada H1 Lebaran Idul Fitri Bau-Bau Masih terpantau sunyi Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini Semin 24 April 2023 Bersama saya Odeh Sabar ya Baik menengah kita ke berita yang pertama Lintas feri Bau-Bauara catat 100% peningkatan penumpang Di H1 Lebaran Idul Fitri 1444 Mengenai hal itu Herul Mulku melaporkan Nah ini kalau kita lihat pagi ini saja Dengan antrian sepeda motor itu Sudah diangka 300an sampai 400an Pejalan kaki ada Tapi pejalan kaki tidak terlalu signifikan ya Dinas perhubungan Sulawesi Tenggara Mencatat peningkatan penumpang yang signifikan Khususnya pada lintasan kapal feri Bau-Bauara Peningkatan penumpang itu sangat nampak terlihat Di hari H1 Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah Minggu 23 April 2023 Sejak pagi ratusan kendaraan Yang didominasi kendaraan roda 2 maupun roda 4 Memadati areal dermaga Dan secara perlahan terangkut ke atas kapal feri Ditemui RRI di areal dermaga Kepala UPTD Pelabuhan Penyeberangan Bau-Bauara Di Subsultra Boni Heria Mengatakan peningkatan penumpang mencapai 100% Jika dibandingkan dengan hari normal Ataupun di hari H1 Lebaran kemarin Peningkatan ini kata Boni Sudah sesuai dengan prediksi sebelumnya Berdasarkan kebiasaan pengguna jasa setiap tahunnya Sementara itu peningkatan puncak Di prediksi terjadi pada H3 Hari kemarin itu Kalau berdasarkan data Itu roda 4 itu di angka 102 Nah sepeda motor itu 600 lebih Nah ini kalau kita lihat pagi ini saja Dengan antrian sepeda motor itu Sudah di angka 300an sampai 400 Kalau pejalan kaki ya ada Pejalan kaki ada Tapi pejalan kaki tidak terlalu signifikan ya Yang menonjol ini di pengendaraan roda 2 Boni menyebut saat ini kapal feri yang beroperasi Di lintasan pendek Bau-Bauara Ada dua armada Yakni KMP Sultan Murhum dan KMP Tenggiri KMP Tenggiri ini baru beberapa hari kembali beroperasi Setelah menjalani docking KMP Nerie yang sebelumnya membackup KMP Tenggiri Kini kembali beroperasi di lintasan subsidi Kada Tua Siompu Namun jika terjadi lonjakan penumpang yang luar biasa KMP Nerie bakal diperbantukan kembali Namun apabila terjadi lonjakan kendaraan Itu kita akan fungsikan KMP Nerie Dia masih melaksanakan jalur subsidi-nya di Kada Tua Siompu Jam 1 siang baru kita fungsikan masuk ke lintasan Hari H kemarin kita atasi sampai jam 3 sore itu Penumpukan sudah mulai berkurang Bahkan di trip terakhir itu sudah tidak ada Jam 18.30 Ya sudah normal Tidak ada trip tambahan Bersamaan dengan padatnya arus penyeberangan Boni mengimbau para pengguna jasa Untuk tetap patuh dan tertib terhadap aturan Pengangkutan hanya dilayani kepada pengguna jasa Yang lebih dulu mengantri Dan telah mengantongi tiket resmi Reporter R. 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 Baubau Hairul Mulku melaporkan Baik mendengar kita ke berita berikutnya Penumpang berangkat di Bandara Udara Betumbari Bawau pada H1 Lebaran Idul Fitri Masih terpantau sunyi Selengkapnya Wada Nurliani melaporkan Arus balik pada H1 Lebaran Idul Fitri Di Bandara Udara Betumbari Bawau masih terpantau sunyi Karena minimnya penumpang terpaksa Pihak maskapai mengurangi jam penerbangan Dari 4 kali menjadi 2 kali Tujuan Bawau ujung pandang pada pagi hari Dan ujung pandang Bawau pada sore hari Keterangan dari Kepala Subseksi Teknis Operasional Keamanan dan Pelayanan Darurat PBU Bandara Bawau-Bau Larano Pada keberangkatan minggu pagi Penumpang berangkat tercatat 50 orang Dari kapasitas 72 penumpang Sementara pada hari Lebaran Pergerakan penumpang jauh lebih besar Hingga 56 penumpang berangkat Menuju Ujung Pandang Sedangkan penumpang tiba di Bandara Betumbari 99 persen dari SIF Dua plai dari pagi dengan sore Kita nanti tanggal 24-25 Oke 24-25 baru itu sudah padat lagi Pak ya Kita belum tahu nanti sebentar malam Baru kita tahu Tahu-tahu rilisnya dari masyarakat Mungkin besok sudah normal lagi Menurut Larano Pihak maskapai masih akan melakukan Rapat dan kajian penumpang Dimungkinkan jumlah penerbangan Akan normal kembali pada H-2 Dan H-3 saat puncak arus balik nanti UPBU Bandara Betumbari Terus menghimbau masyarakat Agar menjaga kesehatan Dengan mempersiapkan kondisi fisik Agar aktivitas balik ke kota tujuan Berjalan aman, lancar, dan selamat Pihak bandara masih menyegarkan Pos pelayanan transportasi Dan pos pengamanan lebaran bagi penumpang Demi pelayanan optimal bagi warga yang akan berangkat Anda sedang mendengarkan Warta Kepton Berita seputar Kepulauan Buton Baik pendengar kita ke berita selanjutnya PPPD Bau-bau Menyegarkan 6 orang personilnya Di objek wisata Pantai Nirwana Untuk penanganan bencana Dan bantuan kemanusiaan Selama libur lebaran Idul Fitri 2023 Mengenai hal itu Afri Yansa melaporkan Untuk kesiapannya Petugas kami di Pantai Nirwana itu Sudah diantisipasi dan itu Kamu sudah rapat Itu personil sudah setelah baik Badan penanggulangan bencana daerah PPPD Kota Bau-bau Menyegarkan 6 personilnya Di objek wisata Pantai Nirwana Untuk penanganan bencana Dan bantuan kemanusiaan Selama libur lebaran Idul Fitri 2023 Kepala pelaksana Kalex PPPD Bau-bau Laode Muslimin Hibali mengatakan Personil yang disiagakan Di objek wisata Pantai Nirwana Dibekali dengan keahlian Melakukan evakuasi di laut Misalnya menolong korban tenggelam Selain personil kata Muslimin Pihaknya juga menyiagakan Kendaraan di Pantai Nirwana Jika sewaktu-waktu Ada yang membutuhkan Pertolongan lebih lanjut Di rumah sakit Kalau untuk tempat-tempat Objek wisata Memang hanya satu titik Yang kami tugaskan Itu dari BBBD Ya di Pantai Nirwana Untuk objek wisata yang lain Itu belum pernah kita tugaskan Karena kita pikir juga Ngaranya Nana Paksikan hanya Pantai Nirwana Untuk kesiapannya Petugas kami di Pantai Nirwana itu Sudah diantisipasi Dan itu kami sudah rapat Itu personil sudah stand by Muslimin mengatakan Dipilihnya Pantai Nirwana Menjadi lokasi personil Bersiagak Karena tahun sebelumnya Selalu ramai pengunjung Di samping itu Terdapat menara BBBD Untuk memantau masyarakat Yang membutuhkan pertolongan Misalnya Mengalami kecelakaan laut Sementara itu Muslimin mengakui Untuk objek wisata lainnya Misalnya di Kelapa Gading Bali Blising Dan Batu Sori Pihaknya belum dapat Menyegarkan personil Karena anggaran BBBD Bau-Bau Sangat terbatas Dengan keterbatasan itu Pihaknya mengimbau Masyarakat yang akan Mengunjungi tempat wisata Agar selalu memperhatikan Faktor-faktor keselamatan Dan selalu mengontrol diri Sehingga terwujud Penjagaan diri Secara bersama-sama Untuk masyarakat Kota Bau-Bau Bila mana Di satu tempat Sudah terlalu padat Pengunjung sebaiknya Juga cari lokasi lain Jangan disitu Karena menumpuknya Manusia itu Juga kadang-kadang Membawa resiko Tersinggung dan lain-lain Sebagainya Lebih bagus Cari lokasi Wisata yang lain Reporter RRI Bau-Bau Afri Yansa Melaporkan Baik pendengar kita Ke berita yang terakhir Gubernur Sulawesi Tenggara Haji Alima Z.S.H. Dan PJ Bupati Buton Dr. Andus Basiran MSI Bersama keluarga Melaksanakan Sholat Idul Fitri 1444 Hijriah Di lapangan Sepak Bola Bana Bungi Pasar Wajo Kabupaten Buton Pada Sabtu 22 April 2023 Gubernur Pada kesempatan itu Mengatakan Sebagai umat muslim Yang telah Menjalankan Kewajiban puasa Selama satu bulan Lamanya Menahan lapar Dan Dahaga Menahan hawa nafsu Wajib dijalani oleh Umat Islam Dengan penuh Keikhlasan Diharapkan Dapat menjadikan Diri bersih Dari segala dosa Dan dapat meningkatkan Keimanan dan Ketakwaan Kepada Allah SWT Untuk itu Orang nomor satu Di bumi Anwa itu Mengajak Umat Islam Untuk saling Memaafkan Hilangkan segala Perbedaan Dan perselisihan Dan bersama-sama Mewujudkan Sultra Yang aman Sejahtera Dan bermartabat Berdengar sebelum kami Akhiri kembali Kami sampaikan Pokok-pokok berita Lintas feri Bau-bauara Catat 100% Peningkatan penumpang Di haples Satu lebarat Idul Fitri 1444 hijriah Penumpang Berangkat Di bandara udara Betulambari Bau-bau Pada haples Satu lebarat Idul Fitri Masih terpantau Sunyi Demikian Orta Kapton Hari ini Mewakili kerabat kerja Yang bertugas Saya ucapkan Selamat pagi Terima kasih telah menonton